Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, kembali lagi bersama kami Direkturat Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerapan Riset Dalam podcast kita edisi ke-7 Ya, jadi ini podcast edisi ke-7 dari Mindset Membahas inovasi dan riset Jadi ini adalah salah satu flagship kita Yang nantinya akan menjelaskan, bercerita, diskusi, dialog dengan beberapa narasumber Yang mana nanti mereka akan bercerita tentang inovasi-inovasi apa sih Yang mereka miliki, yang mereka jalankan Sesuai dengan kapasitas dan profesi mereka saat ini Jadi hari ini saya sudah kedatangan dua direktur Ya, double D ini ya, direktur Ini kita sama-sama besar juga Jadi sudah ada Mas Adit Mas Adit ini adalah direktur akademik Tidak ada lagi sambungannya Akademik saja Dan Bang Serwin Mas Serwin sebagai direktur kemahasiswaan dan alumni Jadi dua narasumber kita ini Nanti akan ngobrol-ngobrol cerita-cerita Di UTS, Universitas Teknologi Sumbawa ini Itu ngapain aja sih Kampus ini di running-nya pakai aplikasi apa aja sih Nah ini yang akan kita ngobrol-ngobrolkan di sini Sesuai dengan tema kita hari ini Membahas inovasi dan riset Oke, jadi Selamat datang Mas Adit Bang Serwin Ini kayaknya ngantuk-ngantuk Ini semalam nonton bola gak? Nonton timnas Oh, nonton timnas ya Nonton, nonton Ya, meskipun kita seri Tapi kita dapat poin lah Paling tidak Ya Ini kita ada kenobar seperti dia di kampus nih Biar asik ya Iya Pakai aplikasi gak tuh? Pakai Oke Jadi teman-teman Mas Adit ini sebagai direktur akademik Kita ini ingin ngobrol nih Ngobrol di dalam Terkait bagaimana sih sebenarnya Sektor akademik sebagai salah satu ya Salah satu sektor kunci di kampus, di universitas Gak hanya di UTS Tapi juga di kampus di seluruh dunia lah Seperti itu Menjalankan atau merunning seluruh program-programnya Yang ada Karena memang kan ngurus kampus itu kan gak gampang ya Pasti tentunya Kita dibantu oleh tools-tools tertentu Salah satunya aplikasi Seperti itu Kira-kira ada aplikasi apa aja nih Mas Adit Di akademik? Aplikasinya banyak sebenarnya Pak John Cuma kalau saya mau lakukan Sebenarnya aplikasi ini hanya membantu saja Proses dimana Kitanya melakukan pendokumentasian Itu aja sih sebenarnya Jadi aplikasinya banyak Hanya membantu untuk kita Mendokumentasikan aja sebenarnya Misalkan Yang kurang dari beberapa kali kami diakreditasi Minta itu program studi Itu universitas gitu Dokumentasinya gak dilakukan Padahal prosesnya dilakukan Misalkan Mahasiswa melakukan bimbingan Sebelumnya gak pernah terdokumentasikan gitu Karena Bosan memang selalu menerima mahasiswa bimbingan Tapi kan mau gak mau Dokumentasinya gimana Oh iya benar Jadi bukan hanya Kita bicara tentang Bukan hanya tentang Itu kegiatan dilakukan Tapi bagaimana memastikan kegiatan itu dilakukan Ter-record ya Ter-record Nah jadi sistem informasi sebenarnya yang banyak ini Untuk melakukan dokumentasi Dari semua yang kita lakukan gitu Jadi jangan sampai Kita keren kita lakukan bimbingan akademik Tapi gak ada Gak ada bukti gitu kan Sekarang buktinya dimana Di WA Emang saya bisa akses Betul 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 Nanti kan ada WA Pacarnya kan Eh Eh Apa pacarnya Bahar nanti loh Gak ada soalnya Siap rekod ini Oke Jadi kan tujuannya kan Itu nge-record ya Semua yang ada disitu Nah memang sih Kita yang sebagai dosen ya Background kita dosen itu Juga memang Agak kesusahan Kalau apalagi proses bimbingan Mahasiswa datang Kan gak mungkin Kita foto satu-satu ya Sehingga ada aplikasi Aplikasinya namanya apa tuh? Kalau untuk Membantu proses akademik Kita banyak sebenarnya Salah satunya Misalkan sistem informasi akademik Nah sistem Siakat ini Atau sistem administrasi akademik ini Membantu mahasiswa Melakukan perencana Rencana studi Jadi nanti Kartu rencana studinya ada disitu Kalau dulu Mungkin Pak Joni masih ingat Dulu kita pas ke alasan Tuh mahasiswa bawa kartas Ya betul 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 Bawa ke dosennya Di situ mata kuliahnya apa Berapa SKS gitu kan Terus kita periksa Dosennya juga kita periksa Kertas itu kita tangan-tangani Gitu Atau tidak Tiga rangkap Setelah itu Yang masalah disitu Dokumentasinya Kadang-kadang Ya kita sering Berpindah tempat Gitu kan Hilang di awalnya Akhirnya Akhirnya Ada sistem informasi akademik Yang membantu itu Jadi mahasiswa Gak perlu lagi bawa kertas Dia tinggal Akses sistem informasi akademik Atau UTS Ecampus.uts.ac.id Nanti dia bisa lihat Disitu dia gunakan itu Untuk KRS-an Nah si dosen pemimpinnya Juga gak perlu lihat kertas Tinggal dilihat aja Nanti di sistem administrasinya itu Disetujui atau tidak Mata kuliah apa yang diambil gitu Nah disiakan itu banyak banget Feature-nya Tapi itu lebih Men-support kepada Proses dari mahasiswa masuk Sampai dengan mahasiswa keluar Masuk itu maksudnya Masuk dari Masuk kampus jadi sabar Sampai dengan dia lulus Tugas akhir disana juga Mahasiswa melakukan Jadi sebenarnya sistem itu Membantu banget Untuk sistem itu Nah selanjutnya Ada sistem MDKM Nah ini kalau kita bicara inovasi Sebenarnya MDKM ini Inovasi yang dilakukan Sama kampus gitu Untuk men-support Lulusan kita Biar bisa cepat Diserap dunia kerja MDKM itu yang Merdeka belajar Kampus Merdeka Betul Itu kalau dari pusat Maksud saya itu dari Apa namanya Ya dari pusat ya Itu emang diharuskan gak sih Harus ada aplikasinya Atau diranginnya Terserah universitas Bagaimana Enggak Enggak harus sih sebenarnya Tapi itu hanya memudahkan aja Agar Mahasiswa gampang Bukan itu aja sebenarnya Jadi ada yang melaksanakan Ada yang memonitoring Nah selama ini Yang melaksanakan Melaksanakan aja Tapi susah dikontrol Di monitoring Nah dengan aja sistem informasi Semua terikor disitu Yang monitoring gampang Gitu program studi Gampang monitoring dosen Dan mahasiswanya Kami yang di universitas Gampang monitoring Prodinya dan fakultasnya Terus unit penjaminan itu Itu juga gampang untuk memonitoring Aktivitas pembelajaran yang kita dilakukan Berarti tim-tim yang ada disitu Itu cuma monitoring aja Iya Kalau kami Gak ada universitas Gak ada Justru Jadi kalau Kalau asalnya gini dong Anda kerja Oke Tapi biarkan kami kerja juga dong Kalau lagi Kalau lagi Sistem informasinya Kita gak bisa kerja Apa report kita Apa evaluasi kita Kepada Prod itu Gak ada Kalau gak ada Kita monitoring Makanya itu Kalau bahasanya Pak Pak Sherwin Kalau biarkan saya kerja Gitu Jadi tolong Anda kerja juga Oh iya Jadi Betul lagi semua lah ya Tapi kan kita kerjanya dibantu Dengan aplikasi Karena Di UTS terutama ya Hampir di semua lini itu Kita udah berkutut sama aplikasi Hampir di semua ya Di keuangan ada Di kerjasama ada Di riset apalagi itu Di pengabdian juga Begitupun juga Halnya mungkin di Kemahasiswaan Nah ini saya mau tanya nih Bang Sherwin nih Ini saya mau tanya nih Ngobrol sama Bang Sherwin nih Ini Kedua direktur kita ini Itu dibawa Naungan wakil rektor 1 ya Kompak banget Mereka yang satu baju merah Yang satu baju putih Indonesia Indonesia justusan nih ya Bang Sherwin Ceritain dong Apa namanya Gimana sih Sebenarnya Ngelola Mahasiswa Dan ngelola Alumni Seperti itu Apakah memang Ada keterlibatan Aplikasi di dalamnya Atau gimana sih sebenarnya Kita kan nyaris gak tau tuh ya Orang tuh gak tau Betul Oke Jadi gini Mas Joni Kami atau saya ini Berada di bawah Direkturat Kemahasiswaan dan Alumni Ya Direkturat Kemahasiswaan dan Alumni ini Punya dua Subdirekturat lagi Yang pertama itu Subdirekturat Penalaran Minat dan Bakat Itu terkait Organisasi dan Kegiatan atau prestasi mahasiswa Itu yang pertama Yang kedua Itu nama Subdirekturat Pengembangan karir dan hubungan alumni Atau Lebih familiar itu Kalau di kampus-kampus lain Dikenal dengan nama CDC Career Development Center Jadi fokusnya CDC ini Adalah mengembangkan kapasitas mahasiswa Jadi kalau mahasiswa itu Dapat hard skill itu di kelas Ya soft skillnya Melalui kegiatan-kegiatan yang di luar kelas Melalui kegiatan penabi Apa Pelatihan Kita memberikan coaching Kemudian kita memberikan seminar-seminar Yang sifatnya membantu meningkatkan kapasitas mahasiswa Nah Kedua direkturat ini Sebenarnya Merupakan direkturat yang Tetap Berhubungan dengan mahasiswa Dari awal masuk Hingga dari keluar Bahkan sampai menjadi alumni Contoh kita Ketika kita masuk menjadi mahasiswa baru Kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Itu dilaksanakan atau di handle langsung Oleh bagian sub penelaran Pemindahan bakat Ya bagian kelas Kemudian ketika lulus Nanti dia akan berhubungan dengan Tracer Study Yang dilaksanakan atau di handle oleh CDC Si Karen Development Center ini Nah terkait aplikasi yang digunakan Sebenarnya yang kita sudah Bener-bener running Kita gunakan adalah Ketika kita melaksanakan kegiatan Tracer Study Nah Tracer Study ini Ini salah satu kegiatan yang menurut saya cukup penting Bahkan tidak hanya di Kami saja Tapi hampir di semua universitas Terkait bagaimana sih Keterserapan alumni Setelah lulus Jadi kita melakukan kegiatan tracing Tracking pendataan Kita melihat melacak rekam jejak alumni ini Pasca kelulusan seperti apa Apakah mereka bekerja Apakah mereka lanjut studi Ataupun mereka berusaha Ada tanggur gak Ibu rumah tangga tidak dihitung Oh ibu rumah tangga tidak dihitung Ibu rumah tangga juga berhargaan Tiga profesi itu ya Yang dinilai Oh gitu Tiga profesi itu dilengar melalui Portal yang biasanya kita sebut itu Portal pengisian Tracer Study Itu dari Dikti langsung Oh dari Dikti langsung Jadi di UTS gak buat khusus Sebenarnya kita pernah menggunakan itu Tetapi karena Dikti sekarang sudah memiliki portal tersendiri Oh iya Jadi kita langsung pengisian di portal Dikti Biar resourcenya gak kebuang-buang Jadi emang biasanya terkendala mahasiswa ini Ketika nanti sudah menjadi alumni itu belum sinkron datanya ya Data masing-masing aktif hingga lulus itu sering terjadi miss disitu Biasanya disitu kita menggunakan aplikasi sederhana yang kita gunakan Itu semua alumni bakalan mengisi gak? Harus mengisi Kalau enggak? Kalau enggak nanti kampusnya itu Kalau di bawah 70% Dari total yang lulus di tahun itu Nah itu biasanya tidak mencerminkan gambaran seperti apa hasil daripada pelacakan ekonomi Iya karena sampelnya sedikit ya Betul Jadi minimal respondent rate nya itu Kalau kategori mahasiswa lulus 1000 ke atas itu sekitar 70-80% Harus mengisi Betul harus mengisi Kalau enggak bisa diisi dikejar tuh Biasanya kita ada jalan-jalan buat tim kejar Tim ad hoc ya Tim ad hoc yang kita buat memang ketika melaksanakan kegiatan ini Jadi memang timnya sudah ada di saya dan Mas Fauzi di bagian CDC Tapi kita buat tim ad hoc juga Dia seperti kayak customer service yang mereka membantu kita melancang rekam beja alumni itu Dengan cara bahkan kita menelpon satu persatu album Oh gitu ya Jadi ada periode nya Jadi selama satu tahun kampus itu harus melaksanakan kegiatan terserah tadi itu minimal satu kali Oh oke Berarti dalam setahun itu terus dicari nih ya Oke Dilacak seperti itu ya Oke 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 Nah terus saya mau kembali ke MBKM tadi ya sebenarnya itu Jadi saya mau kembali ke MBKM nih Apa namanya Mas Adit Jadi kan MBKM ini kan dibawa dalam kan wakil rektor satu ya Saat ini Dulu kan sebelumnya kan Tetap wakil rektor satu Tapi mungkin diranding sama wakil rektor yang lain ya Seperti itu Sekarang udah kembali ke situ Nah kira-kira dalam proses ini Seperti itu Ini kan banyak banget yang saya lihat itu ya Banyak banget Apa namanya tuh yang di running seperti itu di MBKM itu Nah kira-kira ada gak sih sebenarnya ide atau rencana Bagaimana bisa membuat proses MBKM itu jauh lebih fleksibel Artinya begini Artinya begini selama ini kan mahasiswa itu kan masih dalam proses yang istilahnya Pintunya banyak nih mau masuknya misalnya mau ke sini Ambil MBKM ini dia harus koordinasinya kemana Kira-kira ada peluang untuk itu enggak Oke Untuk fleksibilitas sekarang memang dulu seperti yang Pak Johnny sampaikan Itu kan dilaksanakan Atau penyelenggaranya itu ada warga 3 Ya betul Pengabdian masyarakat gitu Nah memang koordinasinya agak susah gitu Betul betul Kerasa banget sih itu Nah koordinasinya di pengabdian itu lebih fokus ke pengabdiannya Tapi hubungan dengan program studinya jadi agak terkutus Betul ya Jadi memang ada beberapa hal yang kemudian kita lihat itu sebenarnya sebaiknya memang ditetap di pengabdian memang Karena memang ini kan pengabdian masyarakat yang bukan hanya dosen aja Tapi mahasiswa juga kan Sifitas lah ya Nah cuman memang untuk mencoba untuk karena direkognisi yang bermasalah Sehingga ya coba kita ambil di pendidikan Jadi akhirnya muncul subdirekturat MBKN sendiri di bawah saya gitu Di bawah direkturat akademik Nah ini kemudian menjadi penyelenggaran untuk kegiatan yang sifatnya multidisiplin Seperti program Merdeka Yang sebelumnya di warga 3 Di pengabdian diambil sama subdirekturat MBKN Agar bukan hanya koordinasi dengan mahasiswanya Tapi koordinasi secara pembelajarannya Rekognisi tadi itu Nah rekognisinya terus RPSnya itu agak susah memang kalau ditaruh di pengabdian gitu Karena memang susah untuk mencari linknya gitu ya TikTokannya itu yang agak Ya faktisnya agak ini agak beda gitu Karena yang satu pendidikan yang satu pengabdian Nah akhirnya subdirekturat MBKN ini munculkan Untuk kemudian mempermudah yang seperti Pak Jami tadi bilang Biar koordinasinya gak banyak gitu Jadi koordinasi mahasiswa sekarang itu Kalau dia sifatnya magang Dia cukup ke program studi sebenarnya Oh gitu Karena penyelenggarannya di bawah program studi Tapi untuk yang sifatnya multidisiplin Seperti UTS mengajar Program Merdeka Itu diselenggarakan oleh subdirekturat MBKN Jadi kalau ada masalah mahasiswanya itu Nanti koordinasinya dengan subdirekturat MBKN Nah kalau untuk kegiatan magang yang dihendal sama program studi Subdirekturat MBKN hanya memfasilitasi Misalkan nih Ada mahasiswa yang berkegiatan magang di PTA Misalkan Kemudian gak mau dikonversi 20 SKS sama program studi Nah subdirekturat MBKN Bisa memfasilitasi mahasiswa dengan program studinya Tapi yang paling penting dari MBKN ini sebenarnya Mahasiswa itu memilih kemudian Merencanakan dan meminta persetujuan dari program studi Dan dosen pembimbing ekonomi Itu yang paling penting sebenarnya dari MBKN gitu Jadi jangan sampai dia melakukan pembelajaran di luar kampus Tanpa berkonsultasi terlebih dahulu Nah sistem informasi yang dibangun sebenarnya hanya untuk memonitoring kita aja gitu Jadi kita bisa monitoring mahasiswanya berkegiatan atau tidak Dosen pembimbingnya melakukan pembimbingan atau tidak Program studinya maksudnya monitoring gak terhadap yang terjadi Itu nama aplikasinya apa? Aplikasinya namanya portal mbkm.uts.ac.id Dan itu milik UTS? Itu milik UTS Ada berapa sih yang milik UTS? Kalau yang kita bangun itu ada 3 Yang pertama itu seperti itu portal mbkm Kemudian kemarin itu dari inisiasi dari program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu adalah sistem informasi administrasi Itu juga lebih kepada yang tugas akhir Jadi gampang nanti dosennya kalau bimbingan tugas akhir dokumentasinya disitu Berita acara Itu jalan, itu berjalan Nah kemudian yang ketiga itu RPS Jadi akademik UTS Akademik UTS.com Jadi dosen itu akan membuat rencana pembelajaran semester disitu Jadi kita bisa monitoring juga program studi Dari berapa matak budaya, berapa yang ada RPSnya Terus program studi menyetujui RPSnya Pak Jolim misalkan Diperiksa gak? Bener gak diperiksa? Nah kita sampling itu nanti di universitas Tapi Pak Emsal itu melihat satu persatu sih sebenarnya Jadi dilihat ini bener gak? Karena banyak temuan ternyata Pak Jolim RPS yang ada di program studi Ini hasil audit dari badan penyembilan itu Tidak sesuai CPLnya Jadi CPL yang di kurikulum itu Catera pembelajaran lulusan yang ada di kurikulum Untuk matakuliah misalnya Mas Jolim Matakuliahnya itu A misalnya CPLnya lima Dari surikulum Ternyata di RPSnya Mas Jolim CPLnya delapan Loh beda kok beda gitu Betul betul Nah itu jadi itu susah Jadi kita juga harus Kadang memperifikasi lagi Bener gak dosennya buat Kemudian bener gak kaprodinya periksa? Itu saya harus punya Sekitar dari direktorat itu harus lihat itu UPMF di tingkat fakultas juga harus lihat itu Bener gak? RPS itu diverifikasi dengan baik oleh program studi Kemudian nanti di BPBMA juga bisa akses itu Jadi sebenarnya sistem informasi RPS itu dibangun untuk kemudian melakukan monitoring sebenarnya Pelaksanaannya sudah dijalankan oleh program studi Bener-bener Karena memang selama ini kan Sebelum ada aplikasi itu ya Ini kalau beli curhat dan beli jujur itu Kita kan buatnya manual ya Manual dan itu biasanya Bukan ngambang sih Ada panduannya Cuma memang terkadang Ada beberapa dari kita itu juga yang gak tahu Sebenarnya CTL kurikulumnya apa aja Apa yang ingin dicapai Begitu kita buat Apa diharuskan kurikulum lima Kita buat belakang pasti ngaruh ke CTNK-nya Ngaruh ke sub-CTNK-nya Akhirnya tersesatlah kita dengan mahasiswa itu kan Menuju seperti itu Tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi itu Kira-kira kampus lain ada buat begituan gak sih? Ada Ada Tapi gak semua ada gak ya? Mereka buat Cuma mereka sudah terintegrasi Kita belum? Belum Kita belum Masih ke arah situ Jadi memang kemarin kita konsultasinya dengan Direkturat Sistem Teknologi Informasi Memang dibuat part-part kecilnya aja dulu Oh ya ya Setelah part-part kecil ini sudah banyak Baru kemudian diintegrasikan gitu Kedepannya pasti akan Akara Tapi langkah-langkah kecilnya masih buat yang kecil-kecil dulu Iya Berarti setelah ini ada lagi nih? Setelah ini ada lagi Yang buat yang kecil-kecil lagi Buat yang kecil-kecil lagi ya Namanya Portofolio Apa? Portofolio Mata Kuliah Portofolio Gantinya namanya nanti itu Dia lebih Lebih eye-catching ya Bukan itu Tapi saya belum ada lagi bisnis sekarang Nah aplikasi itu susahnya Kenapa dibuat per satu-satu gitu Kayak siakat itu bukan kami pengembangnya Oh iya iya Itu kita dengan sendor gitu ya Jadi gak bisa diintegrasikan gitu Nah tapi kalau yang di kami Kayak portal MPKM Kenapa muncul portal MPKM Tidak di siakat gitu Karena ada informasi-informasi yang kami butuhkan Tidak bisa dilakukan di siakat Kayak monitoring tadi gak bisa dilakukan di siakat itu Oke Cuman data aja di siakat kita Nah sehingga kita berhitung nih untuk melakukan itu Dan kemarin terakhir beberapa Aksesor apresiasi kita punya Cara untuk memonitoring itu Karena kan tujuannya akreditasi ya Bener Arahnya kesana ya Seperti itu Oh iya saya tahu ingat akreditasi itu Bang Oke Nih Ngomong-ngomong masalah akreditasi Kemarin itu apa ya Saya lupa itu Oh iya Angka Apa sih Angka tunggu lulusan Masa tunggu lulusan Masa tunggu lulusan Itu gimana tuh Berapa kita berapa Masa tunggu kita Di tahun 2023 Itu Tentang waktu Alumni Untuk mendapatkan pekerjaan pertama Itu 3,9 bulan 3,9 bulan Artinya dia itu nganggur Hampir 4 bulan Dia butuh waktu sekitar 4 bulan kurang Untuk mendapatkan pekerjaan pertama Oh iya Berarti nganggur diksi yang tidak cocok ya Iya Menunggu Menunggu Proses mencari pekerjaan Proses mencari pekerjaan 3,9 bulan Rata-rata Rata-rata Oh itu Terus singkat Dibanding kampus lain kita lama Kita memiliki indikator kinerja utama Di bagian kemahasiswaan itu Saya udah kayak asesor Jadi indikator kinerja utama itu Suatu pekerjaan tinggi itu Kalau misalkan alumni nya itu Masa tunggu lulusannya di bawah 6 bulan Dan semakin pendek Atau persimpase Yang beraktivitas itu besar Maka Bisa dikatakan Universitas itu melahirkan Alumni yang Siap untuk beraktivitas Atau menghadapi kehidupan Pasca ke lulusan Nah salah satunya itu Memang bisa kita Dapatkan data itu Dari kegiatan terserah study Jadi Kita sudah melaksanakan Terserah study Kurang lebih selama 5 kali mungkin ya Berarti 5 tahun dong Iya 5 tahun Betul-betulnya Dan masa tunggu lulusan kita Itu di bawah 6 bulan Standar dari Kemdikbud Ristek Dikti Itu di bawah 6 bulan Berarti kita mengunjungi standar Betul Kita di bawah 6 bulan Bahkan kita tidak pernah Di angka 5 bulan Dan itu Itu berpengaruh Biasa mengakreditasi Pak Dud Memang yang cukup tinggi Poinnya Ketika melaksanakan Akreditasi itu Adalah luaran Jadi luaran itu Aktivitas mahasiswa Pasca lulus Ngapain aja Jadi Kalau misalkan kampusnya besar Menciptakan alumnium banyak Tapi ternyata tidak ada aktivitas Tanda kutip dia Masih belum kerja Nganggur dan sebagainya Itu Tanda tanya besar Buat kampusnya Oke Dan itu semua Bayu ini ya Apa istilahnya Bayu data semua Betul Semua dilaksanakan research Dan kita Mempresentasikan Atau Menyampaikan hasilnya itu Kepada pimpinan universitas Di setiap akhir periode Pelaksanaan research study Oke Jadi Jadi kalau saya tangkap nih ya Dari pemaparan Mas Hadid Mas Sherwin itu Jadi Sejak mahasiswa itu Berniat ya Mendaftar di UTS Bermiat doang nih Belum masuk ya Sampai dia setelah lulus Kemudian jadi alumni Alumni kan gak ada batas waktu ya Cuma usia kan batas waktunya Selama dia menjadi alumni Seperti itu Berarti semuanya itu Terpampel dengan Ini ya Kita udah punya skema Sampai disana Terkoneksi satu sama lain Terkoneksi satu sama lain Seperti itu Jadi kalau misalnya Apa namanya itu Ada informasi terkait Satu hal yang berhubungan Sama kampus dan sebagainya Saya rasa cepat ya Untuk karta Oke 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 Nah jadi Teman-teman Sebenarnya yang ingin kita Highlight adalah Selama Kampus ini berjalan Tentunya memang Semuanya itu perlu Untuk dirincikan dengan matang ya Dipetakan dengan matang Berarti kan Akademik punya Punya pemataan itu ya Seperti itu Kemahasiswaan Kemahasiswaan juga Karena gini Di kampus itu Setiap tahunnya Biasa setiap tahun Atau Dua tahun sekali Ada pemberingkatan Simkat Mawa Oh iya betul Sistem informasi Kinerja tata kelola Kemahasiswaan Oke Dimana simkat Mawa itu Bedanya dengan Tracer Study Kalau Tracer Study ini Melacak yang Sudah lulus Simkat Mawa ini Mahasiswa aktif Oke Jadi ketika masih aktif berkuliah Dan yang Dicari Datanya adalah Data mahasiswa Berprestasi Baik di akademik Dan non akademik Akademik Misalkan mengikuti kegiatan-kegiatan Perlombaan Di bidangnya Entah sosial Atau sains Kemudian non akademik Misalkan kegiatan-kegiatan Yang berkaitan dengan seni Kayak peksiminas Kemudian dengan pomnas Olahraga Bukan olahraga Masiswa nasional Itu Data Raihan prestasi itu Harus dilakukan oleh Universitas Karena biasanya Di setiap akhir periode Akhir tahun Universitas itu Melaksanakan Perankingan Peringkat Simkat Mawa Oke Itu Trakingnya gimana tuh Misalnya Misalnya saya jadi mahasiswanya Kemudian saya menang Lomba apa ya Lomba rumi Misalnya Itu terhitung gak? Iya Kalau misalnya Pada daerah Pada apa Itu Jadi Traking saya gimana? Kita masih melakukan Pendataan secara sederhana Tapi Kita sudah Merencanakan Untuk jangka panjangnya Adalah kita ingin membuat Sebuah Sistem nih Yang itu Mengkolek atau mendata Raihan prestasi mahasiswa Oh Jadi targetnya kita Ada sih ya Jadi karena Sangat penting sekali Buat Universitas itu Memang dalam hal dokumentasi Jadi tidak hanya Berupa foto Tapi raihan juga Bisa dalam bentuk Sertifikat Bisa dalam bentuk Medali Itu kita akan Lampirkan untuk Proses pendataan Prestasi mahasiswa tersebut Nah ini memang Kegiatan ini Tugas ini memang Dibebankan kepada Subdirektorat Penalaran Minat dan Bakat Itu berat Berat Itu tidak hanya Tidak hanya di tingkat Nasional saja Untuk disimpat Mawa sendiri itu Minimal di tingkat Regional Atau provinsi Berapa per Liga 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 Malam ini Universitas Teknologi Sumbawa Berhasil Tanda kutip Naik kelas Atau promosi Ke Liga 2 Dari sebelumnya Berada di Liga 3 Liga 3 Itu ukurannya apa tuh? Itu Liga 3 itu Untuk Student Body Atau Mahasiswa Aktifnya Di angka 5 ribu ke atas Kalau Liga 3 Liga 3 Di bawah 5 ribu Jadi Liga 3 Dari 5 ribu Dan ada kategori Scoringnya Jadi kita sekarang Sudah berhasil Sebelumnya kita Berada di Liga 3 Dari sejak UTS ini Berdiri Sampai di tahun Terakhir Singkat Mawa Kita Pemeringkatan Tahun 2021 Kita ada di Liga 3 Dengan Peringkat Singkat Mawa Kita 154 Sekarang Sistem yang baru Pemeringkatannya Itu Tidak ada Jadi Peringkatnya Tidak Disampaikan Akan Tetapi Kita sudah Berhasil Naik ke Liga 2 Dengan predikat Prestasi Baik Kalau Liga 1 Berapa Liga 1 Untuk mahasiswa Di atas 18 ribu 18 ribu Liga 1 Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada Biasanya Liga 1 Kalau tidak PTN Itu Pts-Pts Memang yang sudah Punya Nama besar Nama besar Tapi Ya Bukan Ya Mungkin Naik ke Liga 2 Jadi Bisa Bisa kan Naik ke Liga 3 Eh Liga 1 Seperti itu Kalau tidak Sepak bola Tapi Ada keluar Yang kita terdegradasi Kalau keluar Tetap ada Tapi Kita Justu Ini jadi Lecutan Buat Bijak Banget Buat Kami Di bagian Kemahasiswaan Dan juga Di Fakultas Terutama Tiap Fakultas Sekarang Memiliki Wakil Dekan Biasanya Di bidang Kemahasiswaan Jadi Bagaimana Kita bisa Mempertahankan Raihan Predikat Kita naik ke Liga 2 Dengan predikat Baik Gimana Cara kita bisa Pertahankan Ya tentunya Dengan meningkatkan Prestasi mahasiswa Berarti Liga 2 Itu di atas 5.000 Betul Liga 1 Itu di atas 18 Bukan di atas 10.000 Di atas 10.000 Sampai 18 10.000 Sampai 18 Berarti kan kita butuh 5.000 lagi Untuk bisa naik Ke Liga 1 Oke Berarti kalau kita Sudah Liga 1 Itu akreditasinya Insya Allah Pokoknya nambah Itu ya Harusnya seperti itu Nah itu maksud saya Tadi tadi cerita itu Bahwa memang Untuk menciptakan Satu ekosistem yang besar Kita butuh Rangkaian dari Ekosistem-ekosistem kecil Seperti Kayak misalnya di Di akademik Aduh aku lupa banget Jadi di akademik Misalnya buat aplikasi Untuk RPS Kemudian ada portal MDKM Kemudian di lini yang lain Kayak di Direkturat saya itu Ada kepegawaian Untuk surat tugas Nah mungkin di Mas Sherwin Kedepannya akan membuat Ekosistem terkait dengan Pendakaan Prestasi mahasiswa itu Begitu sudah Semua ekosistem kecil ini Dihubungkan Terkoneksi Kita akan Punya ekosistem Yang besar Betul Oke Jadi Wah ini thank you banget nih Akhirnya Paling tidak kita udah Punya banyak insight ya Terkait hal-hal apa saja Sebenarnya yang ada Di Universitas Teknologi Sumbawa Kedepan Jadi Sebenarnya Berada dan bergabung Di sini itu Kita dapat Hal-hal yang Positif banget nih Terutama Terlebih Direktur-direkturnya ini kan Masih mudah semua nih Dikiranya suka liar-liar Tapi Aksinya Jangan semula Seperti itu Ya karena memang Ada target-target Terkentu Oke Terakhir Saya mau Dengar closing statement Dari Mas Adit Oke Sebenarnya Kalau ke depannya Kita Hanya Melakukan Perbaikan Di beberapa Sistem yang ada Cuman yang paling penting Sebenarnya Dari adanya aplikasi ini Bahwa kami Kita bisa membuktikan Apa yang dikerjakan Sebagai program studi Itu terdokumentasikan Karena kan program studi Ini rata-rata Semuanya bekerja Luar biasa gitu Jadi banyak sekali Pembelajaran yang dilakukan Ujim tombak lah ini Nah cuman mereka kadang-kadang Lupa nih dokumentasi Nah mungkin Anak kami yang di atas Itu memikirkan tuh Bagaimana caranya Agar semua yang dikerjakan Oleh program studi Itu ter-record dengan baik Jadi sehingga Pada saat mereka Di akreditasi Mereka tinggal melihat Di sistem itu aja Mereka buktikan Di sistem itu Ini sudah terjadi Di sini gitu Nah ke depannya kami hanya Coba untuk melakukan Identifikasi lagi Kira-kira apa yang dibutuhkan Oleh program studi Memang kita bagi tugas gitu kan Program studi ini Sebenarnya melaksanakan Seperti yang Pak Selin bilang tadi Jadi fakultas dan program studi Ini lah ujung tombaknya Tapi kita bantu juga Fakultas dan program studi Untuk kemudian Mereka bekerja Kami pikirkan Cara yang lain Yang bisa membantu program studi Sehingga Itu tadi Masalah yang di akreditasi Banyak itu adalah Sistem informasinya Tidak terdokumentasi dengan baik Jadi kita Kepikirannya sistem informasi Nah ke depannya Sistem informasi Sistem informasi ini Akan dibuat Part-partnya Untuk kemudian Berhasil Mendokumentasikan Apa yang dilakukan Oleh dari dosen Sampai dengan Kaprodi Dan fakultas Gitu Goalsnya memang Untuk menciptakan Pembelajaran Yang baik Di universitas kita Dan Tentunya Harapan paling besarnya Adalah Akreditasi kita meningkat Karena kalau Kualitasnya sudah naik Maka akreditasi kita Juga akan Naik Oke Ekosistem akan Menghasilkan Jalannya sendiri Gitu ya Oke Dari Mas Erwin Oke Kalau dari Saya Di Direkturat Kemahasiswaan Dan alumni Jadi Ada dua hal mungkin ya Berkaitan pertama Terkait prestasi mahasiswa Kemudian terkait Nanti Tresor study Nah Prestasi mahasiswa ini Tidak serta-merta Juga karena Berkat kampusnya Berkat dosen Dan juga berkat Partisipasi mahasiswa Betul Jadi harapannya Kedepannya Antusiasme mahasiswa Dan juga Minat daripada mahasiswa itu Meningkat juga Seiring Dengan Berhasilnya kita Istilahnya Naik Peringkat ke Liga 2 Jadi Keuntungan kita berada Di Liga 2 adalah Ketika nanti Ada Kegiatan Misalkan Dikti Proposal Jadi Proposal mahasiswa yang bisa di upload Itu bertambah Dengan kita Naik ke Liga 2 Dan itu Semestinya menjadi peluang Buat Mahasiswa di UTS Dan dosennya juga Karena Kesempatan kita untuk Membuat proposal Upload proposal Menjadi lebih banyak Dan kesempatan kita untuk Lolos ke tingkat nasional Itu mungkin menjadi Lebih besar Jadi proposal lebih banyak Jadi itu menjadi Tantangan juga Buat Di UTS sendiri Bahwa dengan naiknya kita itu Menjadi Peluang Sekaligus Bisa menjadi Apa ya Bisa menjadi Tanda kutub Senjata makan ruang juga nanti Jadi dengan proposal yang lebih banyak Harusnya Mahasiswa lebih Antusias Lebih aktif ya Bersambung Juga lebih banyak Menghasilkan Kreasi Dari proposal-proposal Yang akan ditularkan Kepada mahasiswa Terkait Tresres tadi Kami sepakat Saya sepakat dengan Pak Adit Bahwa Dari hasil Tresres tadi memang Menyatakan Mahasiswa yang melaksanakan Kegiatan MBKM itu Lebih cepat dapat kerja Itu Sudah Sudah Ada Jadi Hasil researchnya Mengatakan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan Kegiatan Pembelajaran di luar kampus Lebih mudah Mendapatkan aktivitas Ketika menghadapi Kehidupan Pertama ke lulusan Entah dia bekerja Berwirausaha Ataupun dia Melanjutkan sekolah Ini sekalian promosian BKM Jadi Apa inovasinya disitu? Inovasinya disitu ya Sebaiknya Kegiatan pembelajaran di luar kampus Di UTSI Terus dilaksanakan Iya Karena membantu Mengasas soft skill mahasiswa Yang tidak ada di kampus Betul Jadi dia Berkolaborasi dengan perusahaan Kemudian dia Bersosialisasi Misalkan di Desa Ataupun di suatu daerah Kemudian Misalkan Dia membantu aktivitas guru Mengajar di sekolah Itu membantu meningkatkan Kapasitas soft skill mereka Nah kaitannya adalah dengan Terser study Jadi Ketika lulus Mereka tidak Canggung Mereka tidak Istilahnya malu-malu Mereka sudah punya Kemampuan Komunikasi Jadi soft skillnya sudah Mereka sudah siap Untuk menghadapi Tantangannya Di berikutnya Nah itu Penting buat kampus Karena memang Semakin rendah Atau semakin pendek Masa tunggu lulusan Jadi Kampus itu Punya kesempatan Untuk meraih Akreditasi yang lebih baik Lebih baik Karena kita memenuhi Indikator kinerja utama Pada penting Alumni itu Selain masa tunggu lulusan Adalah dia punya penghasilan 1,2 kali UMP 1,2 kali UMP Di daerah Provinsi Jadi Misalkan dia bekerja di Sumbawa Jadi dia Dengan bekerja itu Kalau punya penghasilan 1,2 kali UMP itu Lebih bagus Indikator kinerja utama Dan rata-rata memang UTS Punya penghasilan itu Di atas 1,2 kali UMP Selain 2,2 kali UMP Betul Jadi kita memenuhi Indikator kinerja utama Berarti yang saya tangkap Target kita ke depannya itu Mahasiswa itu belum lulus Sudah dapat kerja ya Betul Ya betul kan Jadi kita belum lulus Kerjanya kita Oh Sudah dapat Dan itu bisa dilaksanakan juga Oleh Bagian subdirector MBKM Karena kita ada kegiatan MBKM UTS Prenership Oh Waktu tunggu lulusan Waktu tunggu perusahaan Oh Oke teman-teman semua Jadi kita seru banget ya Ngobrol-ngobrol sama teman-teman Dari dua direkturat ini Akademik dan kemahasiswaan Jadi akhirnya kita punya insight baru Terkait How to run this university Seperti itu ya Jadi bagaimana kita menjalankan kampus ini Dengan beragam aplikasi Target-target yang terukur Matang Seperti itu Dan kita punya strategi-strategi tertentu Jadi Teman-teman harus nonton ini ya Jadi kita akan hadir lagi Dengan beragam cerita-cerita unik Cerita-cerita inovatif Dan tentunya cerita-cerita Yang nantinya bisa Menginspirasi teman-teman Agar tetap terus Bisa bermanfaat Tidak hanya untuk Apa namanya Kita sendiri Tapi juga untuk Semesta alam Sesuai dengan Fisiki Fisiki UTS Oke terima kasih untuk waktunya Sampai ketemu di Mindset Edisi berikutnya Saya Jody Sirmansal Udah diri Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Adi Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih.